Halo apa kabar semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas Wardana alias Dime Hari ini kita balik lagi bahas GTA 5 Online Dan topik kita kali ini adalah 10 lokasi bisnis dan properti terbaik yang wajib kalian miliki di GTA 5 Online Jujur aja saya sering nyesel karena setelah beli bisnis atau properti yang harganya jutaan dolar Tapi setelah dibeli malah banyak gak enaknya daripada enaknya Makanya saya akhirnya memutuskan untuk bikin video ini buat kalian Sebelumnya saya mau bikin disclaimer singkat nih bahwa semua yang ada di daftar ini merupakan referensi terbaik dari saya Tapi ya semua player memiliki referensi masing-masing Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, monggo silahkan di share dengan viewers yang lainnya ya Oke kalau gitu kita langsung aja, inilah 10 lokasi bisnis dan properti terbaik di GTA 5 Online Alasan kenapa saya memilih Doomsday Facility yang ada disini adalah karena dia lokasinya sangat strategis Bisa kita lihat disini kalau dia sangat deket dengan jalan tol yang mana bakal mempermudah dan mempercepat proses kita saat ngumpulin kendaraan yang nantinya bakal kita pakai buat heist Kalau gak percaya kita coba tes aja ya kemudahan akses keluar masuk ke facility ini Bisa kita lihat sama-sama kalau kita belok ke rail kereta yang naik ke bukit ini Kita bisa langsung masuk ke jalan kecil yang menuju ke facility ini Bisa kita lihat sama-sama ya kalau ini gampang banget, gak repot sama sekali Bahkan kalau kita pakai truk yang pelan sekalipun kayak truk ini nih Kita gak bakal kesusahan sama sekali buat mengakses lokasi ini tadi Selain itu ada alternatif lain ya buat kalian yaitu Doomsday Heist yang ada di Shandy Shores Dia lokasinya gak terlalu jauh dari jalan tol Akses keluar masuknya juga gak begitu sulit Dan ini adalah Doomsday Facility yang saat ini saya punya Sebelumnya saya punya yang ada di Palito Bay yang harganya paling murah itu Tapi berhubung jaraknya jauh banget dari mana-mana Akhirnya saya putusin buat pindah ke Shandy Shores waktu lagi ada diskonan Oke alasan kenapa saya pilih Fort Zangkudo Hangar 3407 Yang pertama jelas karena dia yang paling murah yang ada di Fort Zangkudo ini Yang kedua kalau kita beli di area militer Kita gak bakal dapet bintang kalau kita lagi ngelewatin lokasi ini tadi Yang ketiga hangar di bandara itu kejauhan ya dari mana-mana Ada di Bucu Petah berubayangin Secara logika aja nih ya Katakanlah nanti kita dapet misi yang critnya ada di sekitaran Palito Bay Atau di sekitaran Shandy Shores Nanti kita pasti belah baliknya kejauhan Dan ceritanya bakal beda kalau kita beli hangar yang deketan Kayak di Laguzangkudo ini contohnya Mungkin banyak orang bakal gak setuju ya sama saya disini Dan mungkin beberapa dari kalian bakal bilang mending beli yang ada di Los Santos aja Oke lah mungkin emang mending beli yang di Los Santos Karena deket kemana-mana Ditambah lagi nanti misi steel supplynya rata-rata ada di sekitaran Los Santos Tapi gimana pun juga saya punya pendapat lain nih yang menurut saya jauh lebih penting Yaitu jarak yang harus kita tempuh waktu kita jualan nanti Kalau kita pengen dapet bonus penjualan Otomatis kita harus jual ke wilayah yang jauh Kalau pabri kita ada di Los Santos Jualnya harus di Blaine County Dan begitu juga sebaliknya Sekarang coba kita lihat petanya deh ya Disini kelihatan banget kalau wilayah Los Santos ini Jumlah sepertiga dari pulau San Andreas Dan wilayah Blaine County ini malah tiga perempatnya Ditambah lagi ada banyak gunung, sungai, dan lain sebagainya Yang nanti malah bikin makin sulit waktu jualan Tapi ya balik lagi sih, ini cuma pendapat pribadi saya Kalian mau beli yang mana ya terserah kalian Saya cuma kasih saran aja Kalau kalian punya saran lokasi mana yang lebih baik Monggo silahkan di share ke temen-temen yang lainnya oke Sekarang kita lanjut ke properti yang bikin auto kaya Yaitu vehicle warehouse Saya pilih lokasi yang ada di Lamesa Karena emang menurut saya ini adalah lokasi yang terbaik Karena yang pertama dia dekat sama akses jalan tol Dan yang kedua warehouse di Lamesa ini adalah yang paling murah Cuma sejuta setengah aja nih bro Yang lainnya harganya malah di atas 2 jutaan semua Saya dari awal pertama udah beli warehouse ini Dan sampai sekarang gak ada masalah sama sekali Dan gak ada keinginan sedikit pun buat pindah ke warehouse lainnya So intinya vehicle warehouse di Lamesa ini recommended banget lah buat kalian Sebenernya saya gak terlalu suka sih sama MC bisnis Karena kerjaannya banyak tapi bayarannya dikit Apalagi waktu jualan butuh beberapa temen biar jualannya lancar Tapi gimana pun juga kita wajib untuk punya clubhouse kalau kita mau jadi MC presiden Untuk lokasi clubhouse nya saya saranin beli yang dekat sama pabrik kalian Dan berhubung tadi saya udah saranin buat beli pabrik yang ada di sekitaran Blaine County Jadi menurut saya beli yang ada di grid chaparral aja Alasannya karena lokasi 3 pabrik MC bisnis yang paling menguntungkan itu dekat banget sama clubhouse yang satu gini Sekarang kita coba lihat petanya aja ya Jadi clubhouse nya ada disini nih Terus koken lockup ada di Alamosi di sekitar sini Terus counterfeit cash ada di sekitar sini Dan yang terakhir matlab ada disini Ya disini Jadi intinya kita bisa gunain clubhouse ini buat spawn location Waktu kita mau resupply pabrik-pabrik kita tadi Sekarang kita bahas apartemen mana yang harus kita beli dari sekian banyak apartemen yang ada di Los Santos Oh iya sebelumnya saya mau kasih informasi singkat nih Kalau kalian punya apartemen kalian bisa ngelakuin heist dari Leicester Dan kalian bakal dapet garasi yang kapasitasnya 10 mobil Oke kita lanjutin ya Kalau menurut saya pribadi Delpero Heights ini adalah apartemen terbaik di Los Santos Karena dia murah tapi gak murahan Terus interiornya juga cakep Lokasinya mantep Pokoknya recommended lah Dan saya gak saranin untuk beli yang mahal Karena nanti fungsi yang kalian dapetin bakal sama Paling yang membedakan cuma interior sama lokasinya aja Tapi kalau kalian punya uang lebih ya gak masalah juga sih beli apartemen yang lebih mahal Untuk special cargo warehouse Jujur aja ini pilihan yang sulit karena ada banyak lokasi yang strategis buat kalian ngumpulin crate Tapi saya lebih prefer sama warehouse yang ada di fine width ini Alasannya karena dia ada di tengah-tengah Dan waktu kita ngumpulin crate ini kan lokasinya macem-macem nih Ada yang di utara ada yang di selatan juga Jadi mending beli warehouse yang ada di tengah-tengah Dan beli yang akses keluar masuknya juga gampang Dan kalau kalian memang punya rencana untuk fokus di special cargo Saya saranin untuk punya lebih dari 1 warehouse Supaya kalian bisa ngisi warehouse kedua kalian saat warehouse pertama sedang cooldown Saya punya video yang ngebahas tentang bisnis special cargo Jadi kalau kalian pengen informasi yang lebih detail tentang bisnis ini Silahkan untuk nonton videonya ya Sebelum saya pindah ke Formos Bunker Saya punya bunker yang ada di Lagosan Gudo Sebenernya gak ada masalah sih sama bunker yang satu ini Tapi seiring berjalannya waktu Saya merasa bahwa bunker ini kejauhan dari mana-mana Terutama saat lagi jualan Dan menurut saya bunker yang ada di Formos ini adalah bunker yang terbaik Alasannya karena pertama dia ada di tengah-tengah pulau San Andreas Dan kedua akses keluar masuk bunker ini gampang banget Apalagi dia deket sama jalan tol yang nyambung kemana-mana Jadi nanti waktu jualan kalian gak akan pusing sama jarak yang harus kalian tempuh Nah mungkin kalian sekarang lagi bertanya-tanya Kenapa saya letakkan kantor termurah di urutan nomor 2 Jadi gini ya guys Walaupun nanti saya punya uang ratusan juta dolar Saya bakal tetap pakai kantor ini Kenapa? Karena mau kita beli kantor yang paling murah kek Mau beli yang paling mahal kek Semua fungsinya itu sama aja Tapi ada satu trik yang sangat berguna buat kita Kalau kita punya kantor ini Dan kalau kita punya apartemen di Delpero Heights Kita coba ilustrasikan bareng-bareng aja ya Jadi misalnya kita lagi ada di pusu utaranya San Andreas Terus kita pengen ngelakuin misi special cargo atau vehicle cargo Kita gak perlu nyetir jauh-jauh untuk balik ke kantor Kita tinggal buka hp aja Terus kita terima undangan heist dari Lester Dan otomatis kita bakal langsung balik ke apartemen tanpa harus pindah session Setelah itu kita bakal masuk ke setup screen Dan disini kita cancel aja heistnya Terus habis itu kita keluar dari apartemen Dan langsung aja nyeberang ke kantor Oke sekarang kita akan bahas bisnis Yang menurut saya adalah bisnis terbaik di GTA 5 Yaitu nightclub Untuk nightclub sendiri yang harus kita jadikan acuan Adalah saat proses penjualannya ya Kebanyakan lokasi penjualan yang akan kita tuju rata-rata ada di wilayah Blaine County Jadi kalau nightclubnya semakin dekat dengan Blaine County Akan jadi semakin baik Semakin cepat kalian kirim barangnya Semakin kecil kemungkinan kalian untuk diserang sama pemain lain Disini ada 2 lokasi nightclub yang dekat sama Blaine County Lokasi keduanya juga sama-sama strategis Sama-sama ada di Vinewood Dan terserah kalian mau beli yang mana Lagipula harganya cuma selisih 30 ribu dolar aja Tapi kalau saya sih lebih prefer ke nightclub yang ada di downtown Vinewood ya Jadi gini nih Nanti kalau lokasi jualannya ada di Blaine County bagian timur Kita bisa langsung aja dari nightclub langsung belok ke kanan Kita ikuti jalannya sampai mentok ya Terus disini kita belok kiri Ikuti jalannya lagi sampai ada perempatan Dan setelah itu kita bisa langsung akses jalan tolnya Ini cepet banget ya dan gak ribet Dan kalau nanti lokasi jualannya ada di baratnya Blaine County Kita tinggal jalan ke selatan Terus langsung masuk ke jalan tol yang nanti bakal tembus ke jalanan yang menuju ke Jumas Oke teman-teman itulah tadi 10 lokasi bisnis dan properti terbaik di GTA 5 online Sekali lagi saya sarankan untuk gak terburu-buru beli yang murah ya Mending kalian nabung dulu untuk bisa beli bisnis dan properti di lokasi yang strategis Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Untuk menunjukkan support kalian terhadap channel ini Sekali lagi terima kasih banyak Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day